Awan petir bergulung di langit di atas laut timur, dan permukaan air meningkat tajam. Sepertinya akhir dunia. Ketika Raja Naga dari empat lautan melihat ini, mata mereka hampir keluar dari rongganya, dan tubuh mereka gemetar. Gila! Mata Sun Wukong begitu suram hingga air menetes keluar darinya. Orang ini berlebihan tanpa mengucapkan sepatah kata pun, membuatnya sakit kepala. Pada saat yang sama, para petinggi waksia juga memperhatikan perubahan di Laut Timur. Untuk sesaat, alis semua orang dipenuhi kesuraman. Hal ini sangat merepotkan. Bahkan para kultifator pun akan kesulitan menolak kekuatan alam semacam ini. Fenomena cuaca tidak normal. Setelah menerima informasi yang relevan, para petinggi waksia menyimpulkan bahwa ini bukanlah fenomena alam. Sebaliknya, mereka berhasil menangkap gugus energi yang sangat kuat di langit di atas Laut Timur. Gambar yang dikirimkan ke pusat komando darurat juga memperlihatkan pria berambut panjang di langit di atas Laut Timur. Itu adalah Dewa Laut, Poseidon. Gelombang dahsyat dan tsunami yang mampu menghancurkan daratan jelas merupakan mahakaryanya. Satelit tersebut juga telah menangkap Sun Wukong, yang membuat para pejabat sangat bersemangat. Ini berarti, waksia masih mendapat perlindungan dari makhluk perkasa. Segera setelah sesuatu terjadi di sini, pusat kekuatan Dojo Feng Hao dimobilisasi, dan kali ini, mereka bukan murid biasa, tetapi makhluk perkasa yang menakutkan seperti Sun Wukong. Para petinggi menghela nafas lega. Tapi kemudian, mereka panik karena Sun Wukong sepertinya tidak punya niat untuk bergerak. Pada saat itu, mereka tercengang. Di pinggiran kota kecil di selatan, Feng Hao membawa Tir dan Zhao yang bersamanya untuk melakukan serangkaian penyelidikan tentang gunung para Dewa Yunani. Pembangkit tenaga listrik dari pesawat yang menembus penghalang spasial benar-benar menakutkan. Jika kemunculan kabut mengurangi kekuatan penghalang spasial, maka akan ada dunia budidaya kecil yang tak terhitung jumlahnya di wilayah luas waksia yang tertutup kabut. Jika semuanya menerobos penghalang spasial dan datang ke bumi, mereka tidak akan bisa berpisah. Meskipun Feng Hao tidak takut dengan pembangkit tenaga listrik dari pesawat manapun, dia harus mengkhawatirkan dunia terlebih dahulu, jadi dia harus mempertimbangkan segalanya. Orang-orang yang dibawa Zhao yang semuanya adalah elit di berbagai bidang, dan mereka sama sekali tidak ceroboh dalam pekerjaannya. Laporan Pada saat itu, seorang elit di depan komputer berdiri dengan ekspresi ketakutan di matanya dan bergegas ke kantor Zhao Yang. Karena situasi yang mendesak, dia tidak punya waktu untuk mengetuk pintu. Zhao Yang mengerutkan kening, mengapa saudara laki-lakinya tiba-tiba menjadi begitu gegabuh. Tetapi ketika dia melihat ketakutan di mata prajurit itu, dia tahu bahwa sesuatu yang mendesak pasti telah terjadi. Dia dengan cemas bertanya, apa yang terjadi? Feng Hao juga punya firasat buruk. Dia menyipitkan matanya dan merasakan fluktuasi energi lemah yang datang dari timur. Terlebih lagi, tampaknya menjadi semakin besar. Makhluk yang sangat kuat telah muncul di langit di atas laut timur. Peringkatnya tidak diketahui, dan ia dapat mengendalikan laut. Gelombang besar dan tsunami setinggi ratusan meter menyapu daratan. Dahi prajurit itu sudah berkeringat. Makhluk yang muncul kali ini terlalu kuat. Itu sebenarnya memiliki kekuatan yang menakutkan. Tsunami ini cukup kuat untuk menghancurkan seluruh kehidupan di darat. Kecuali ada Bahteranuh. Apa? Biarku lihat. Zhao Yang melompat dari sofa karena terkejut. Prajurit itu dengan cepat mengeluarkan komunikator dan memindahkan gambar itu ke layar di kantor. Ini adalah adegan langsung yang direkam oleh satelit. Pangkalan Zhao Yang memiliki akses ke satelit, dan gambar yang diambil juga dibagikan. Raja Sun Wukong Feng Hao melihat Poseidon di bawah awan petir, dan kemudian, matanya tertuju pada Sun Wukong yang berdiri di atas ombak. Feng Hao sedikit bingung. Mengapa Sun Wukong tidak menyerang? Terlebih lagi, jika dia memiliki jarum penenang lautan yang saleh, kekuatan hukum yang dikandungnya dapat menstabilkan laut sepenuhnya. Tidak, dia mengendalikan jarum penenang lautan yang saleh. Sepertinya dia sedang melawan sesuatu. Feng Hao kemudian menyadari bahwa bukan karena Sun Wukong tidak menyerang, tetapi dia sedang bertarung. Karena dia tidak bahagia, dia tidak langsung menyerang pria di bawah awan petir itu. Feng Hao yakin dengan kekuatan Sun Wukong. Tapi, dia sudah bisa melihat bahwa lawan yang dihadapi Sun Wukong bukanlah makhluk biasa. Dia pasti sudah menguasai hukum air, dan kemampuan mengendalikan air sangatlah langka di dunia. Poseidon Feng Hao mengingat penampilan orang ini. Dia adalah salah satu dari 12 overgots di Gunung Dewata yang dia lihat di taman hutan kota Luo. Jelas sekali, orang ini tidak diragukan lagi adalah dewa laut dalam mitologi Yunani. Aku pergi, kamu tetap di sini. Feng Hao memandang Tir. Saat dia hendak pergi, Tir berkata, Aku ikut denganmu. Akan lebih baik jika aku bisa membantu. Feng Hao berpikir sejenak. Untung saja Tir pergi. Lagipula, orang ini tidak akan merasa nyaman jika dia tetap di sini, jadi dia mengangguk. Ya, Tir cukup bersemangat. Dia belum pernah bertarung sejak datang ke bumi, dan dia sangat ingin memamerkan kahliannya. Kemudian, Feng Hao mengucapkan selamat tinggal pada Zhao Yang dan meninggalkan markas bawah tanah bersama Tir. Mereka langsung menuju Laut Timur. Masalah ini menyangkut ratusan juta makhluk di Huaxia, dan ini bukan lelucon. Lawannya kali ini juga berbeda dengan sebelumnya. Orang-orang ini terlahir dengan penguasaan hukum, dan makhluk biasa dari alam luar tidak dapat dibandingkan dengan mereka. Di atas Laut Timur, gelombang besar melonjak. Mata Poseidon bersinar dengan cahaya biru tua. Trisulanya terlepas dari belenggu Ocean Steeding Needle, dan kekuatan hukum meningkat sekali lagi. Mata Goku menjadi dingin. Sambil berpikir, Ocean Steeding Needle tumbuh lagi, dan dia berdiri di atasnya. Dalam sekejap, ombak besar itu telah mencapai ketinggian ratusan meter. Namun, dengan Goku yang berdiri di atas Ocean Steeding Needle, ombak tidak bisa bergerak maju satu inci pun. Goku memandangi ombak yang mengjulang tinggi di depannya dengan ekspresi tenang. Dengan dia dan Ocean Steeding Needle, dia tidak perlu khawatir tentang ombak yang merusak daratan. Jadilah itu. Kekuatan iblisnya hampir tidak ada habisnya. Ketika Poseidon melihat Sun Wukong mampu meredam gelombang besar tersebut, dia tercengang. Tapi kemudian dia tersenyum dan menggelengkan kepalanya. Lagi pula, kamu bukan dewa hukum. Kamu bisa menekan bagian depan, tapi tidak bagian belakang. Begitu dia selesai berbicara, Goku tiba-tiba berbalik. Seperti yang Poseidon katakan, laut tenang di belakangnya tiba-tiba mulai bergelombang, dan gelombang besar mulai terjadi. Ekspresi Goku langsung berubah suram. Apa yang bisa dia lakukan sekarang? Jika dia memilih untuk menyerang Poseidon, ombaknya akan kehilangan tekanannya, dan itu akan menjadi akhir dunia. Apakah dia bisa tiba tepat waktu? Siapa yang memberimu keberanian untuk datang ke Huaxia dan membuat kekacauan? Pada saat itu, sebuah suara tiba-tiba terdengar di langit di atas alam laut. Mengikuti suara itu, sebuah suara tiba-tiba terdengar. Gelombang dahsyat yang bergulung-gulung itu sepertinya terhenti, seolah-olah waktu telah berhenti. 3572 Feng Hao Sun Wukong menjadi bersemangat ketika mendengar ini. Pada saat itu, dia merasa sangat rileks. Iya. Dengan adanya Feng Hao, semuanya tidak lagi menjadi masalah. Saat ombak yang menjulang tinggi berhenti, dua sosok muncul di samping Goku, satu demi satu. Itu adalah Feng Hao dan Tyr, dewa perang bertangan satu dari mitologi Norse. Ekspresi Poseidon berubah serius. Dia melihat bahwa ketika pemuda ini muncul, seluruh wilayah langit dan bumi berubah. Ia menyadari bahwa Trisula Poseidon telah kehilangan kekuatannya sebagai senjata dewa. Sekarang seperti tombak biasa. Gelombang setinggi 100 meter, awan petir, dan kilat yang dia ciptakan semuanya membeku. Di dunia ini, hanya sedikit dari mereka yang bisa bergerak bebas. Itu kamu. Poseidon tiba-tiba mengenali Feng Hao. Iya, beberapa waktu lalu, Gunung Panteon mencoba menerobos penghalang spasial dengan bantuan Prajurits River tingkat emas. Pemuda inilah yang menghentikan mereka. Dia tidak menyangka akan bertemu dengannya di sini. Musuh pasti bertemu di jalan sempit. Namun, Poseidon tiba-tiba menjadi bingung. Bukankah Hades pergi menemui pemuda ini? Kenapa dia datang ke sisinya? Feng Hao menggunakan kekuatan alam semesta angin untuk bergabung dengan hukum bumi, untuk sementara mengubah ruang ini menjadi sebuah domen. Dalam domen ini, dia adalah penguasa segalanya. Siapapun yang memiliki basis kultifasi lebih rendah darinya akan terpengaruh, kurang lebih. Mendengar perkataan Poseidon, Feng Hao tersenyum dan berkata, Aku tidak menyangka kamu masih mengingatku. Kamu Feng Hao, orang terkuat di dunia. Nada suara Poseidon sedikit tidak puas. Dia melihat sekeliling dan dengan hati-hati merasakan sekelilingnya. Sudut mulutnya sedikit melengkung. Ini adalah wilayah kekuasaan manusia setengah dewa. Namun, ini bukan masalah bagi Poseidon, dewa yang mengendalikan lautan. Tidak peduli apa domainnya, selama dia memiliki sedikit hukum air, dia tidak terkalahkan. Dia dapat menghancurkan suatu domain dengan listrik dan menghancurkannya. Jadi, Poseidon tidak merasakan tekanan. Menanggapi kata-kata Poseidon, Feng Hao terkekeh. Bisa dibilang begitu. He he, benarkah begitu? Itu terjadi di masa lalu. Tapi sekarang, kita di sini, di bumi, kami, dua belas dewa utama, adalah yang terkuat abadi. Poseidon meraih Poseidon Triden dengan satu tangan. Matanya menjadi dingin saat dia memasukkan hukum air ke dalam Trisula. Benar saja, Poseidon Triden, yang telah kehilangan kilaunya, tiba-tiba meledak dengan cahaya biru tua. Air laut yang membeku menunjukkan tanda-tanda mengalir. Saat Goku melihat adegan ini, dia terkejut. Bahkan domain Feng Hao tidak berguna. Orang ini, jelas tidak terlalu kuat, jadi bagaimana dia bisa melakukan ini? Goku bingung. Sebelumnya, dia hampir menekan Poseidon. Secara logika, Poseidon tidak terlalu kuat. Paling-paling, mereka berada di alam master ilahi atau lebih tinggi, dan mereka sedikit lebih kuat daripada makhluk kuno di negeri spiritual Huaxia. Tapi, untuk dapat menghancurkan dominion Feng Hao dengan budidayanya saat ini, ini benar-benar tidak terbayangkan. Wajah Feng Hao setenang sumur kuno. Dia memandang semua ini seolah-olah itu tidak ada hubungannya dengan dia. Ombak kembali mengamuk, awan petir berkumpul lagi, dan Trisula sekali lagi menunjukkan kekuatan artefak ilahi. Dewa laut, Poseidon, tak terkalahkan. Ketika Raja Naga dari empat lautan melihat pemandangan ini, mereka tiba-tiba merasa sangat malu. Sebenarnya tidak ada bandingannya. Sebagai binatang ilahi kuno, mereka sebenarnya bukan tandingan Poseidon. Namun, mereka tidak putus asa, karena potensi Ras Naga tidak sebatas itu. Jika Ras Naga bisa berubah, mereka pasti akan menjadi eksistensi yang tak tertandingi. Belum lagi fenomena aneh Poseidon berupa awan dan hujan, tsunami, dan ombak. Bagi Raja Naga sejati, itu hanya masalah dengusan. Mengapa mereka perlu menggunakan tombak seperti Poseidon? Itu tidak mungkin. Tapi saat ini, lebih baik bersikap bijaksana. Lagi pula, mereka tidak memiliki kemampuan ini. Feng Hao Saat tsunami hendak melanda, Goku buru-buru mengingatkan Feng Hao. Namun, Feng Hao tidak bergerak, dia juga tidak mengatakan apapun. Dia berdiri di kehampaan dengan alisnya sedikit berkerut, seolah sedang memikirkan sesuatu. Dia, sebenarnya perhatiannya teralihkan. Poseidon sangat marah. Dia merasa telah diremehkan oleh Feng Hao, jadi dia tidak peduli. Dia harus membunuh Lin Yu. Akhirnya, ketika Feng Hao mendongak lagi, gelombang mengerikan itu membeku lagi tanpa ragu-ragu. Waktu, sepertinya berhenti. Begitu, alasan kamu dapat merusak domain tersebut adalah karena kamu dan tombak adalah objek di luar hukum, keberadaannya berada di atas hukum, jadi domain tersebut tidak berguna melawanmu. Feng Hao baru saja memikirkan hal ini. Belakangan, dia sampai pada kesimpulan bahwa Poseidon dan Trisula bukanlah makhluk hidup dari bumi, juga bukan makhluk hidup dalam arti sebenarnya. Mereka sendiri adalah sejenis Tuhan yang beriman. Mereka adalah dewa yang menjadi kuat dengan menyerap keyakinan. Mereka tidak berada di tiga alam atau lima elemen, tetapi merupakan perwujudan hukum langit dan bumi. Oleh karena itu, domain spasial tidak dapat menjebak Poseidon. Namun, kekuatan Feng Hao bukanlah sesuatu yang bisa dipahami Poseidon. Memiliki dunianya sendiri, melepaskan sedikit kekuatan dunia. Anehnya, hukumnya juga akan dibatasi. Poseidon tidak menyangka Feng Hao bisa menganalisisnya. Dia cukup terkejut, tapi dia tidak terlalu memikirkannya. Mengetahui adalah satu hal, tetapi mampu menyelesaikannya adalah hal lain. Kamu sangat bijak, tapi sayangnya, domainmu memang tidak berguna. Kamu bisa mengontrolnya untuk sementara, tapi tidak selamanya. Poseidon tertawa. Inikah orang terkuat di dunia? Itu mungkin lelucon terbesar di dunia. Untungnya, Hades tidak menemukan Feng Hao. Kalau tidak, dia akan kehilangan kesempatan bertarung dengan orang terkuat di bumi. Tidak ada tekanan, benar-benar menghancurkan. Namun, saat Poseidon memandang rendah Feng Hao, dia merasakan fluktuasi yang aneh. Fluktuasi ini benar-benar menggerogoti hukum airnya, menyebabkan dia merasakan sensasi terbakar di sekujur tubuhnya. Tubuhnya mulai mengeluarkan panas. Engah. Saat itu, Poseidon memuntahkan setegup darah. Apa yang sedang terjadi? Poseidon tiba-tiba panik. Dia merasa tubuhnya akan menghilang. Hukum air juga diambil dari tubuhnya. Saat itulah, langit yang dipenuhi air laut langsung jatuh kembali. Awan petir menyebar, dan uap air di udara menghilang. Sinar matahari menyinari laut timur. Pria setengah telanjang berambut panjang, Poseidon, memasang ekspresi ngeri di wajahnya. Mengapa ini terjadi? Bukankah saya merusak domain Anda? Mengapa? Hukum tersebut hilang. Tubuhku, juga menghilang. Poseidon kesakitan. Dia samar-samar merasa bahwa dia akan kembali ke dunianya. 3.573 Poseidon menatap Feng Hao dengan kaget. Kemampuan macam apa ini? Tidak disangka hal itu bisa menghilangkan kekuatan hukum yang ia miliki sejak lahir. Faktanya, dia bahkan bisa merasakan dunia menolaknya. Dewa Laut sedikit panik. Kedua belas Overgod telah datang ke bumi, dan semua orang bersiap untuk melakukan sesuatu yang besar di sini. Overgod lainnya masih menikmati pemujaan di Gunung Panteon, tapi dia akan menghilang dari dunia ini. Mengembun. Poseidon tidak rela menghilang dari dunia begitu saja. Dia mengarahkan trisulanya ke air laut. Trisula itu bersinar dengan cahaya biru tua. Uap air mengembun, menyebabkan tubuh Poseidon mengeras. Poseidon menghela nafas lega dan merasakan ketakutan yang masih ada. Namun, tubuhnya kembali memanas dan mengeluarkan uap, seolah-olah ia akan berubah menjadi ketiadaan. Apa yang sedang terjadi? Pupil Poseidon mengerut. Dia merasakan bahaya besar. Dia memandang Feng Hao yang berdiri di udara dan berkata dengan serius, apa yang kamu lakukan padaku? Feng Hao menggelengkan kepalanya dan berkata, Tidak ada. Aku baru saja melarutkan sesuatu yang bukan milik dunia ini. Wajah Poseidon tiba-tiba memucat. Dia berkata dengan suara gemetar, Bagaimana kamu melakukannya? Anda bukan penguasa dunia ini. Bagaimana Anda bisa menggantinya? Poseidon hampir pingsan. Ini terlalu sulit dipercaya. Jika dia bukan penguasa dunia ini, bagaimana dia bisa membuat dunia menolaknya? Feng Hao terkekeh. Inilah perbedaan antara kamu dan aku. Aku tidak bisa menghentikanmu untuk kembali saat itu. Jadi, izinkan aku mengirimu kembali satu per satu. Setelah mengatakan ini, Feng Hao maju selangkah. Langkah ini menyebabkan ruang di sekitarnya membeku. Air laut berhenti, dan burung camar melayang di udara. Ini bukan lagi sebuah domen. Itu adalah kekuatan dunia yang sebenarnya. Waktu berhenti. Ini adalah mistik yang dipahami Feng Hao selama periode waktu ini saat menggabungkan alam semesta angin dan alam semesta. Saat Sun Wukong dan Raja Naga dari empat lautan melihat pemandangan ini, hati mereka bergetar. Mereka merasa seperti akan mati. Itu terlalu menakutkan. Kekuatan ini bukan lagi kekuatan sederhana. Itu telah meningkat ke tingkat yang lebih tinggi dan lebih menakutkan. Tingkat ini. Mereka hanya bisa dilihat tapi tidak bisa disentuh. Kemudian, Feng Hao menggunakan kekuatan dunianya untuk secara paksa melepaskan Poseidon dari kekuatan aturannya. Tidak, aku akan kembali. Tubuh Dewa Laut berangsur-angsur berubah menjadi ilusi seiring hilangnya hukum. Meski dia tidak bisa bergerak, suaranya terdengar di ruang ini. Trisula Raja Laut langsung tersedot ke tangan Feng Hao, ekspresinya sedikit berubah. Seperti yang diharapkan dari senjata ilahi yang lahir dari hukum. Kaisar Angin. Kaisar Angin, aku melihatmu. Ketika keempat Raja Naga Laut melihat bahwa Feng Hao telah menekan Dewa Laut, mereka buru-buru datang dan menatap Feng Hao dengan penuh semangat. Matanya melirik Trisula di tangan Feng Hao dari waktu ke waktu. Empat Raja Naga Laut telah melihat betapa kuatnya Trisula itu. Pada saat itu, mereka tidak hanya iri, tetapi hati mereka juga gatal. Sebagai Raja Naga dari empat lautan, mereka tidak memiliki banyak keuntungan di era kebangkitan energi roh. Melihat kultivasi setiap orang meningkat begitu cepat, sementara mereka terjebak di tempat yang sama. Itu terlalu berbahaya. Karena insiden dengan Poseidon, Dewa Laut, wilayah mereka hampir dirampok. Oleh karena itu, kekuatan sangatlah penting. Jika Feng Hao bisa memberikan senjata ilahi Dewa Laut kepada mereka, lautan akan stabil. Mereka bersumpah. Sun Wukong terbang dan memandang Feng Hao. Dia tersenyum pahit. Kultifasimu semakin tinggi. Sapi tua dan aku ditakdirkan untuk tidak dapat mengejar ketertinggalan. Feng Hao terkekeh. Kamu dan sapi tua tahu identitasku. Jadi, bagaimana bisa dikatakan bahwa kultifasiku semakin tinggi? Aku hanya bisa mengatakan bahwa kecepatan kesembuhanku tidak lambat. Setelah mengatakan ini, Feng Hao pergi seolah-olah dia tidak melihat antisipasi di mata keempat Raja Naga Laut. Sun Wukong tercengang. Berpikir tentang bagaimana Feng Hao adalah penguasa Ciliokosem, tampaknya Feng Hao memang memulihkan budidayanya. Dia ingin melihat bagaimana jadinya jika Feng Hao kembali ke penguasa Ciliokosem. Kaisar Angin, kenapa, kenapa kamu pergi? Keempat Raja Naga Laut tercengang saat melihat Feng Hao pergi. Mereka buru-buru mendesaknya untuk tetap tinggal. Kaisar Angin, karena kamu di sini, bisakah kamu menjadi tamu di Istana Naga? Iya, iya. Raja Naga lainnya mengangguk. Sudut mulut Feng Hao melengkung. Dia berhenti dan menoleh untuk melihat keempat Raja Naga Laut yang sangat gembira. Dia melambaikan Poseidon Triden di tangannya dan berkata, Aku tidak bisa memberikan Trisula ini kepadamu, tapi, bagaimanapun juga, ini milik laut. Jika aku menemukan salah satu putra dan cucumu yang dapat mewarisi Trisula itu, aku akan memberikannya. Itu padanya. Ah. Keempat Raja Naga Laut membuka mulutnya lebar-lebar. Mereka tidak tahu harus merasakan apa, namun tiba-tiba mereka merasa sangat iri pada putra dan cucu mereka. Tapi segera, Raja Naga Laut Timur sadar dan melihat ketiga Raja Naga. Di mana putra dan cucu kita? Eh. Kata-katanya membungkam ketiga Raja Naga. Iya. Di mana putra dan cucu mereka? Sejak mereka dikirim ke daratan dan menyegel segala sesuatu tentang ras naga, mereka dibiarkan berjuang sendiri. Di masa depan, mereka akan membuka segel dengan bakat mereka dan kembali mewarisi posisi Raja Naga. Bertahun-tahun telah berlalu, tapi sepertinya, tidak ada yang kembali. Feng Hao memandang keempat Raja Naga Laut sambil tersenyum pahit dan berkata, ketika saatnya tiba, mereka akan kembali. Setelah mengatakan itu, Feng Hao meninggalkan Laut Timur, dan Goku segera mengikutinya. Feng Hao terbang berdampingan dengan Goku dan berkata, mengapa kamu mengikutiku? Apakah kamu tidak kembali ke Dojo? Goku menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak mudah bagiku untuk keluar dan bersantai. Aku tidak ingin kembali untuk saat ini. Bisakah kamu melepaskan Gusukin? Feng Hao tersenyum. Hati sanubari Goku tersentuh. Dia memandang Feng Hao dan berkata, Kaisar Angin, setelah kamu menyebutkannya, sepertinya aku hanya bisa kembali. Tapi, kamu bilang kamu menghentikan mereka. Apa maksudmu? Hati Goku sangat terguncang. Feng Hao telah menghentikan mereka untuk menyeberang tetapi tampaknya gagal. Kalau begitu, bukankah itu berarti 12 overgod di Gunung Panteon bahkan lebih kuat daripada Feng Hao? Dan Poseidon itu hanyalah anak kecil, dan ada seseorang yang lebih kuat di belakangnya. Feng Hao tersenyum. Bagaimanapun, ini adalah penghalang dunia. Dengan bantuan kabut, mereka menerobos. Aku tidak bisa berbuat apa-apa, tapi karena aku di sini, aku masih memiliki kemampuan untuk mengirim mereka kembali. Baru saat itulah Goku mengerti. Penghalang dunia adalah penghalang spasial sebuah pesawat. Itu memang bukan sesuatu yang bisa dilawan oleh manusia. Hanya bisa dikatakan bahwa kabut yang lahir dari dunia itu terlalu menakutkan. Ia sebenarnya memiliki kemampuan untuk terhubung dengan dunia. Benar, Kaisar Angin, Dojo menerima murid baru. Itu masih anak-anak, tetapi kekuatan hidupnya sedikit menakutkan, dan bakatnya belum pernah terjadi sebelumnya, saya pikir Anda harus pergi dan melihatnya. Goku tiba-tiba teringat sesuatu, dan masalah ini, dia belum memberitahu Feng Hao. 3574. Murid baru, seorang anak kecil, vitalitasnya sangat menakutkan. Feng Hao tertegun sejenak, lalu, wajah muda dan lembut muncul di benaknya. Itu adalah anak laki-laki kecil yang dia selamatkan dari sebuah vila kaya di tengah gunung. Dia telah menggunakan mantra permajaan untuk menyelamatkannya dan menyuruh ayah anak itu untuk mengirimnya ke gunung salju naga giyok untuk berkultivasi jika memungkinkan. Feng Hao berpikir jika tebakannya benar, murid baru yang dibicarakan Goku adalah anak itu. Ya, kami memanggilnya Dumbi. Anak itu memang berbakat. Ada vitalitas yang tak ada habisnya di tubuhnya. Aku menemukan jejak kekuatan asalmu. Goku memandang Feng Hao dengan bingung. Dia yakin Feng Hao mengenal anak itu. Gunung salju naga giyok telah berhenti menerima murid dari luar. Karena bakat anak tersebut, mereka membuat pengecualian dan menerimanya sebagai murid, dan dia menjadi murid penguasa surga purba. Pada dasarnya, orang-orang paling berbakat di gunung salju naga giyok semuanya telah menjadi murid penguasa langit purba. Siapa namanya? Feng Hao bertanya. Dia yakin bahwa anak itulah yang coba diserap oleh sisa jiwa chiyou. Bodoh, kata Goku. Feng Hao terdiam. Nama itu agak terlalu berubah-ubah. Mungkinkah orang kaya di bumi juga suka memberi nama seperti itu kepada anaknya? Itu tidak masuk akal. Dia orang kaya, jadi dia tidak pernah terpikir untuk menamai anaknya seperti ini. Saat menyebut anak-anak, Feng Hao tidak bisa tidak memikirkan Feng Saoyun di dunia seribu luas. Dia merasa bersalah. Sebagai seorang ayah, dia jelas tidak cukup baik. Namun ada begitu banyak ketidakberdayaan di dunia ini. Bahkan penguasa seribu besar pun bukannya tanpa rasa khawatir. Ada apa dengan anak itu? Feng Hao bingung. Untunglah anak itu berbakat, tetapi tidak biasa dia melihatnya. Goku tidak seperti Raja Iblis Banteng. Dia relatif stabil. Goku berkata dengan lembut, segala sesuatu di dunia berjalan ke arah yang berlawanan. Vitalitasnya sangat menakutkan, tapi berkembang ke arah yang berlawanan. Feng Hao terkejut. Qi kematian. Goku menganggup dalam diam. Ekspresi Feng Hao segera berubah serius. Dia sudah menyadari bahwa anak itu berbeda saat itu. Lagi pula, bagaimana mungkin seorang anak biasa bisa menjadi seseorang yang bahkan ingin memurnikan sisa jiwa Chiyou. Hanya saja dia telah memberi dumbi kekuatan hidup yang tak ada habisnya, sama seperti bagaimana dia menyelamatkan Cheng Cheng. Pada akhirnya, Cheng Cheng terbangun dan menjadi permaisuri surgawi. Tapi sekarang, ketika dia menggunakan mantra permajaan lagi, itu mengubah vitalitas dam, yang telah memasuki dojo, menjadi aura kematian. Feng Hao memandang Tir, yang baru saja selesai membantu keempat Raja Naga, dan berkata, ayo pergi ke Solen. Tanah spiritual. Matati berbinar. Dia pernah bertanya kepada Feng Hao di mana istananya berada, dan Feng Hao mengatakan kepadanya bahwa itu adalah tanah spiritual. Karena itu, Dewa Perang Tir sedikit emosional dan langsung setuju. Goku, sebaliknya, sangat penasaran dengan Tir. Dia hanya bisa melirik lengan Tir yang terputus. Kasihan. Feng Hao mengirim pesan kepada Zhao Yang, memintanya untuk memberitahunya tentang perkembangan baru pada waktunya. Feng Hao membawa Tir dan Goku bersamanya saat mereka terbang menuju tanah spiritual dojo dengan Trisula di tangan. Sungguh dosa. Kaisar angin benar-benar tidak memberikannya kepada kita. Apa yang kamu tunggu? Ayo pergi ke daratan dan temukan anak naga kita. Apakah Anda masih menginginkan artefak ilahi ini? Ayo pergi. Ke darat. Keempat Raja Naga melupakan rasa sakit setelah luka mereka sembuh. Mereka bahkan tidak repot-repot kembali ke istana naga dan bergegas ke daratan. Bertahun-tahun yang lalu, anak-anak tersebut ditempatkan di sebuah desa nelayan di tepi pantai. Dari tempat ini, mereka berubah menjadi empat lelaki tua yang sedang berlibur di tepi pantai. Mereka memulai perjalanannya untuk mencari naga tersebut. Untuk Triden, mereka akan berusaha sekuat tenaga. Di dojo tanah spiritual, ketika Feng Hao kembali, penguasa surga purba akan selalu menjadi orang pertama yang mengetahuinya. Dan mereka memiliki pemahaman diam-diam untuk memberitahu beberapa orang penting. Tentu saja, itu adalah Prometheus, Raja Iblis Banteng, Yang Jian. Dan yang lainnya. Ketika mereka melihat Feng Hao kembali, mereka semua tersenyum dari lubuk hati mereka. Pada saat yang sama, mereka juga merasa sangat santai. Seolah-olah, selama Feng Hao ada di sana, semuanya akan baik-baik saja. Win Emperor, apa yang kamu peroleh dari perjalanan ke luar negeri ini? Orang yang mengendalikan petir itu, dari pesawat mana dia berasal. Penguasa surga purba tahu mengapa Feng Hao pergi ke luar negeri. Dia sudah melihat video klipnya, jadi dia penasaran dengan situasi di sana. Dia tidak pandai menggunakan internet untuk menyerang. Semuanya, bergantung pada akal ilahinya. Tetapi pada saat ini, sebelum Feng Hao dapat berbicara, Tir, dewa perang di sampingnya, berkata, orang yang mengendalikan petir. Bukankah itu Thor, putra Odin dari Asgard? Saat aku datang ke alam bawah, dia masih di Asgard. Penguasa surga purba tercengang ketika dia mendengarkan. Apa Asgard? Odin? Thor, dia merasa sedikit pusing karena sangat sulit mengucapkan kata-katanya. Prometheus, yang memiliki pemahaman tentang budaya bumi, memandang Tir dengan heran dan berkata, aku mengenalmu, dewa perang Asgard. Ah tidak, Tir, dewa sumpah. Kamu kenal saya. Dewa perang Tir berkedip dan menatap Prometheus dengan kaget. Namun, saat dia melihat Prometheus, dia dengan malu-malu menundukkan kepalanya. Karena, Prometheus terlalu cantik. Lebih cantik dari dewi manapun di Asgard. Aku sudah membaca cerita tentangmu di bumi. Aku tidak menyangka itu benar. Prometheus sangat tertarik dengan pembangkit tenaga listrik di alam luar, terutama Tir yang sepertinya sudah keluar dari legenda. Tir menggaruk kepalanya karena malu. Feng Hao melihat keduanya mengobrol dengan antusias dan tidak bisa menahan batuk ringan, saya sedang berbicara dengan penguasa surga purba. Oh. Prometheus menjulurkan lidahnya pada Feng Hao, bertingkah seperti gadis kecil. Tir, sebaliknya, langsung menjadi serius. Dia menunduk dan tersipu. Feng Hao memandang penguasa langit purba dan berkata, masalah di luar negeri telah diselesaikan, dan kami juga berurusan dengan orang yang menyebabkan masalah di Laut Timur. Kami menyita senjata ilahi. Tatapan penguasa langit purba tertuju pada Trisula di tangan Feng Hao. Setelah menerimanya dari tangan Feng Hao, dia mengelusnya dengan tangan kanannya. Ekspresinya berangsur-angsur berubah menjadi keheranan. Perwujudan hukum, barang bagus. Saya khawatir benda ini dapat mengontrol hukum suatu daerah. Feng Hao tersenyum pada penguasa surga purba dan berkata, itu benar, ini adalah hukum air. Tapi bukan itu intinya. Apa gunanya? Penguasa surga purba tercengang. Murid barumu, Dumbi, bagaimana kabarnya sekarang? Feng Hao lebih mengkhawatirkan kondisi anak itu saat ini. Vitalitasnya telah berubah menjadi energi kematian. Ini adalah pertama kalinya dia melihat situasi di mana segala sesuatunya akan bergerak ke arah yang berlawanan setelah mencapai titik ekstrim. 3575 Bodoh! Kaisar Angin juga tahu. Penguasa surga purba memandang Lin Yu dengan heran, lalu ke Sun Wukong. Dia tahu bahwa Sun Wukong telah memberitahu Feng Hao. Namun, ini bukanlah sesuatu yang perlu dikhawatirkan oleh Feng Hao. Sebagai master Dumbi, dia juga melakukan yang terbaik untuk mengatasi masalah ini. Hanya masalah waktu sebelum Dumbi pulih. Feng Hao mengangguk. Akulah yang membiarkan anak ini memasuki dojo. Feng Hao kemudian memberitahu penguasa surga purba bagaimana dia dan Dumbi bertemu. Penguasa surga purba akhirnya bereaksi. Dia tersenyum pahit. Aku bertanya-tanya, bagaimana anak ini bisa memiliki secercah kekuatan asal Kaisar Angin? Penguasa surga purba memberitahu Feng Hao secara rincin tentang Dumbi. Intinya adalah tubuh Dumbi sangat istimewa. Untuk beberapa alasan yang tidak diketahui, vitalitas yang tak ada habisnya di tubuhnya beralih ke arah energi kematian. Untungnya, penguasa surga purba telah menjaganya akhir-akhir ini, menekan energi kematian. Jika tidak, Dumbi mungkin tidak akan bisa bertahan. Aku akan memeriksanya, kata Feng Hao serius. Oke. Penguasa surga purba segera membawa Feng Hao ke istana abadi terapung. Adapun dewa perang tir, Yan Qi mengatur agar dia tinggal di dojo. Meskipun dia mungkin tidak membutuhkannya, dia harus menetap. Dingin sekali, Tuan, dingin sekali. Feng Hao dan penguasa surga purba muncul di aula samping istana abadi di Pulau Trapung. Dari jauh, mereka mendengar suara gemetar seorang anak kecil yang datang dari aula. Setelah mendengar suara anak itu, penguasa surga purba masuk ke aula samping. Feng Hao juga mengikuti mereka masuk. Begitu dia masuk, Feng Hao melihat anak itu, Dumbi, duduk bersila di tanah. Separuh tubuhnya dipenuhi energi kematian dan separuh lainnya dengan vitalitas. Dalam keadaan ini, Dumbi menderita. Seluruh tubuhnya basah oleh keringat. Penguasa surga purba terus-menerus menanamkan energi Dao ke dalam Dumbi. Kemudian, rasa sakit di wajahnya berangsur-angsur hilang. Dia menjadi tenang dan tertidur lelap. Feng Hao melihat semua ini dan sedikit mengernyit. Dia sedikit terkejut di dalam hatinya. Awalnya dia mengira aura kematian ada hubungannya dengan Chiyu, tapi ternyata bukan. Terlebih lagi, kekuatan kikematian ini bahkan mengejutkannya. Karena sebenarnya mampu menahan kekuatan hidup yang telah dia transfer ke Dumbi. Apakah kamu punya petunjuk? Aura mematikan ini. Dari mana asalnya? Feng Hao bertanya. Primogenitor surgawi menggelengkan kepalanya dan berkata, Ini sangat aneh. Ini seperti kekuatan asalmu, Kaisar Angin. Untuk beberapa alasan yang tidak diketahui, itu telah berubah menjadi kikematian. Alasan yang tidak diketahui. Feng Hao mengerutkan kening. Dia terbiasa mengendalikan segalanya, tapi ini. Ini pertama kalinya dia merasa lepas kendali. Feng Hao berjalan ke sisi Dumbi dan meletakkan tangan kanannya pada titik akupuntur di punggung Dumbi. Sejumlah kecil origin energy langsung mengalir ke tubuh Dumbi. Dengan sedikit pikirannya, Feng Hao segera memahami segala sesuatu di tubuh Dumbi. Selain itu, ia menemukan sumber kikematian. Dan, pikirannya segera mengikuti dengan cermat. Di laut kikematian Dumbi, Feng Hao melihat kumpulan kikematian hitam memenuhi dantian. Kekuatan hidup itu seperti sebuah benteng, menjaga dantian dengan kuat. Kikematian terus-menerus berubah menjadi masa berbentuk naga hitam, terus-menerus menyerang kekuatan hidup. Seolah-olah kekuatan hidup adalah musuh bebu yutan mereka. Itu tidak akan berhenti sampai salah satu dari mereka meninggal. Menghancurkan. Sambil berpikir, Feng Hao segera memasukkan segumpal energi dunia ke dalam tubuh Dumbi dan langsung mencekik deat ki hitam. Dalam sekejap, kikematian sepertinya telah bertemu dengan musuh alaminya dan melarikan diri dengan panik. Namun, karena terhalangnya kekuatan hidup, ia tidak dapat menerobos. Dalam sekejap, deat ki hitam benar-benar hilang. Laut kikematian dikembalikan ke keadaan semula. Of! Pada saat ini, Dumbi menyipitkan matanya dan membuka mulutnya untuk mengeluarkan seteguk besar darah. Wajahnya sepucat kertas. Dan kekuatan hidup Feng Hao segera mengisinya kembali. Wajah Dumbi segera berubah warna. Melihat ini, penguasa surga purba tersenyum pahit. Pada akhirnya, kita masih membutuhkan kaisar angin. Feng Hao awalnya mengira itu akan sulit. Siapa sangka benda itu akan mudah hancur? Tidak apa-apa, ya. Namun, sebelum dia bisa menyelesaikan kalimatnya, bersamaan dengan penambahan kekuatan hidup, kikematian benar-benar muncul lagi. Semuanya, kembali ke keadaan semula. Faktanya, deat ki hitam ini sedikit lebih kuat. Feng Hao mengerutkan kening. Segalanya tampak di luar kendalinya. Bahkan penguasa surga purba pun tergerak. Ia ada di sini lagi. Ki itu baru saja hilang sepenuhnya. Mengapa kikematian muncul lagi ketika kekuatan hidup muncul? Penguasa surga purba merasa bingung. Ini adalah pertama kalinya dia menghadapi situasi seperti ini selama bertahun-tahun. Dingin sekali, tuan. Tubuh Dumbi meringkuk menjadi bola. Meski mengenakan jaket, ia sepertinya terserang hawa dingin. Melihat Dumbi seperti ini, penguasa surga purba tidak tega melihatnya seperti ini. Bukankah Feng Hao sama? Melalui situasi tadi, Feng Hao juga secara kasar mengetahui bahwa kikematian muncul bersamaan dengan kekuatan kehidupan. Dengan kata lain, selama tidak ada kekuatan hidup, maka kikematian juga tidak ada. Tapi, tanpa kekuatan hidup, bagaimana Dumbi bisa terus hidup? Jadi sekarang sepertinya ini adalah siklus tanpa akhir, tidak ada yang bisa diabaikan. Tiba-tiba, Feng Hao teringat pada Dewa Iblis Chiyou yang bisa dibangkitkan hanya dengan sisa jiwa. Tunggu aku. Begitu suara Feng Hao jatuh, dia menghilang dari tempatnya berdiri. Saat berikutnya, Feng Hao muncul di dunia Win Universe miliknya. Dia telah tiba di kaki gunung Dewa yang menekan Chiyou. Dewa Iblis Chiyou telanjang, energi dan jiwanya sangat lemah. Setelah melihat Feng Hao, mata Chiyou bersinar dengan cahaya yang rumit. Pada saat yang sama, ada sedikit ketakutan di kedalaman matanya, tapi dia menyembunyikannya dengan baik dan tidak menunjukkannya. Tapi, Feng Hao adalah penguasa dunia Win Universe. Dia bisa melihat pikiran makhluk hidup manapun di sini. Ketakutan Chiyou secara alami dirasakan oleh Feng Hao dengan sangat jelas. Apa yang kamu lakukan di sini? Apakah Anda mencoba membujuk saya untuk menyerah? Jangan repot-repot. Aku, Dewa Iblis Chiyou, tidak akan pernah mengaku kalah, kata Dewa Iblis Chiyou tegas. Feng Hao berkata dengan acuh tak acuh, saya di sini bukan untuk membuju Anda agar menyerah. Saya hanya ingin menanyakan beberapa pertanyaan. Dewa Iblis Chiyou mengerutkan kening dan tidak berbicara. Saya ingin bertanya, mengapa Anda berurusan dengan anak itu saat itu? Feng Hao bertanya dengan suara rendah. Anak, saya menyerap banyak esens ki anak-anak. Yang mana yang kamu bicarakan? Dewa Iblis Chiyou mencibir. Mencoba mendapatkan informasi darinya. Mustahil. Apa menurutmu aku, Dewa Iblis, punya reputasi yang tidak patut? Itu anak di distrik vila ketika aku menindasmu di sini. Kilatan dingin melintas di mata Feng Hao. Jika dia tidak melihat Dewa Iblis Chiyou dalam keadaan ini dan mengetahui alasan di baliknya, dia pasti sudah melepaskan lengannya sejak lama. 3576. Chiyou terkejut. Oh, kamu sedang membicarakan dia. Dia berhenti sejenak dan tersenyum pada Feng Hao. Kenapa aku harus memberitahumu? Apa untungnya bagi saya? Dengan mengatakan itu, dia mengerutkan bibirnya ke arah Feng Hao dan melanjutkan. Jika aku tidak salah, dia tidak akan bisa hidup lebih lama lagi. Kamu mendekati kematian. Ekspresi Feng Hao berubah dingin ketika seluruh dunia Win Universe segera menghasilkan penindasan tanpa batas. Di bawah tekanan ini, Chiyou berkeringat dingin. Namun dia dengan keras kepala menolak untuk berbicara. Dia hanya memandang Feng Hao sambil mencibir. Kamu cukup keras kepala. Feng Hao terkekeh. Kemudian, seluruh Win Universe berubah menjadi api penyucian dalam sekejap. Adapun gunung dewa di tubuh Chiyou, berubah menjadi rantai panas membarai yang mengikat anggota tubuhnya. Pada saat yang sama, ada api ilahi yang tak ada habisnya menyala di bawahnya. Ah! Chiyou melolong gila-gilaan. Rasa sakit yang membakar menembus jauh ke dalam tulangnya, membuatnya berharap dia mati. Kamu iblis. Mata Chiyou merah padam. Dia tampak seperti ingin mencabik-cabik Feng Hao. Namun, dia tidak punya kekuatan di dunia ini. Dia seperti anak domba yang menunggu untuk disembelih, menderita sakit yang tak tertahankan. Kaisar ini iblis. Haha! Feng Hao tidak bisa menahan tawa. Finn Celestial sebenarnya menyebut orang lain sebagai iblis. Dia menatap Chiyou dan berkata, kamu hanya punya satu pilihan. Katakan padaku mengapa kamu menyerang anak itu saat itu. Waktu sangat penting, jadi Feng Hao tidak dapat membaca pikiran Chiyou. Namun, Chiyou sepertinya mengetahui maksud Feng Hao dan langsung menyegel ingatannya. Oleh karena itu, Feng Hao tidak mungkin mengetahuinya. Dia hanya bisa menggunakan metode ini. Di alam semesta angin yang mengerikan, Chiyou meratap seperti hantu dan melolong seperti serigala. Awalnya dia masih punya nyali dan memohon ampun. Namun, saat rasa sakitnya semakin parah, Chiyou perlahan-lahan tidak dapat menahannya lagi. Hentikan! Hentikan! Aku! Aku tidak tahan lagi! Pada titik ini, Chiyou tidak tahan lagi. Dia memandang Feng Hao seolah-olah dia benar-benar melihat setan. Dia berada di ambang kehancuran. Mengapa seorang pria yang jelas-jelas penuh dengan keilahian, melakukan hal yang begitu jahat. Dia akan disiksa sampai mati. Feng Hao melambaikan tangannya, dan api ilahi segera menjadi lembut. Itu seperti nyala api kecil, tidak berbahaya bagi manusia dan hewan. Fiu! Chiyou menghela nafas lega sambil mengangkat kepalanya dengan susah payah. Dia memandang Feng Hao dan berkata, Kamu orang gila! Aku mengincar si kecil itu. Karena dia memiliki kekuatan yang kuinginkan dalam dirinya. Kekuatan apa? Feng Hao bertanya. Kekuatan kematian. Chiyou mengucapkan setiap kata. Ketika dia mengatakan itu, Feng Hao bahkan merasakan rambutnya berdiri tegak. Langit seluruh Win Universe menjadi tidak bernyawa. Feng Hao berpikir sejenak sebelum meraih bahu Chiyou dan membawanya keluar dari Win Universe. Ketika keduanya muncul begitu saja, penguasa surga purba, Sun Wukong, Dewa Perangtir, dan Raja Iblis Banteng tercengang. Siapa ini? Ekspresi Raja Iblis Banteng segera berubah menjadi tidak ramah. Ini karena Chiyou mempunyai dua tanduk di kepalanya. Bukankah ini merebut mangkuk nasi tentara keluarga Niu miliknya? Tunggu, itu kamu. Raja Iblis Banteng tiba-tiba teringat. Sebelumnya di tanah kuno huasan, lengan Chiyou telah dipotong oleh Feng Hao saat dia turun ke alam bawah. Kemudian, dia terlempar ke dalam ketiadaan. Dia mengira Chiyou sudah mati total. Siapa tahu, dia masih hidup. Dewa Iblis Chiyou memandang Raja Iblis Banteng dengan acuh tak acuh. Sebagai Dewa Iblis Kuno, dia memiliki sifat pantang menyerah yang menolak untuk tunduk pada segalanya. Siapakah Raja Iblis Banteng itu? Bahkan jika dia adalah tawanan Feng Hao, dia tidak bisa membuatnya menundukkan kepalanya. Tentu saja, ada pengecualian. Misalnya, ketika Feng Hao bangkit, dia ketakutan setengah mati. Lihat, bagaimana situasinya. Feng Hao menarik Dewa Iblis Chiyou dari samping ke Dumbi. Chiyou memiliki sikap acuh tak acuh. Tapi ketika dia melihat penampilan Dumbi, dia gemetar dan berkata tak percaya, bagaimana dia bisa bangun begitu cepat. Membangkitkan. Feng Hao mengangkat alisnya. Seperti yang diharapkan, Chiyou tidak akan menyerang seorang anak tanpa alasan. Jelas sekali bahwa dia memperhatikan energi kematian Dumbi. Vitalitas dalam tubuhnya diberikan olehmu, kan, kata Chiyou lembut. Itu benar, Feng Hao mengangguk. Chiyou menghela nafas dan berkata, itu benar. Awalnya, asal-usulnya mengandung kekuatan kematian, dan yang paling dia benci adalah invasi vitalitas ke dalam tubuhnya. Dan vitalitasmu ini sangat besar. Ini merangsang kekuatan kematian, mengakibatkan situasi ini. Pada titik ini, Chiyou tiba-tiba merasa ingin menangis. Dia berkata dengan lembut, awalnya, kekuatan ini seharusnya menjadi milikku. Surga. Bagi Dewa Iblis, kekuatan asal ini adalah untuk dia gunakan. Itu sudah pasti cukup untuk melawan Feng Hao. Tapi sekarang, tidak ada kesempatan. Oleh karena itu, meskipun dia merahasiakan kekuatan Dumbi, itu tidak ada gunanya. Karena, kekuatan itu bukan lagi miliknya. Apakah nyawanya akan dalam bahaya? Feng Hao bertanya. Chiyou menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak. Feng Hao dan penguasa surga purba menghela napas lega. Tapi, mereka merasa ada yang tidak beres. Tidak peduli bagaimana orang melihatnya, Dumbi tampak seperti sedang sekarat. Apakah hidupnya tidak dalam bahaya? Bagaimana mungkin Chiyou tidak mengetahui apa yang dipikirkan Feng Hao dan penguasa surga purba? Dia berkata, dia tidak akan mati, tapi, dia akan menjadi orang lain. Dia akan menjadi seseorang yang mengendalikan kekuatan kematian. Dengarkan aku, yang terbaik adalah membunuhnya. Feng Hao mengerutkan alisnya. Bunuh bodoh. Itu jelas mustahil. Anak ini, sangat menyenangkan. Yang terpenting, sejak dia memasuki dojo, dia sudah menjadi keluarga. Bagaimana dia bisa menyakiti keluarganya sendiri? Penguasa surga purba berdiri di depan Dumbi dan menatap Chiyou dengan dingin. Katanya, menyesatkan masa dengan kebohongan. Chiyou mencibir pada penguasa surga purba dan mengangkat bahu. Terserah kamu mau percaya atau tidak. Saat Dewa Iblis Chiyou selesai berbicara, Chiyou tiba-tiba berteriak. Dia menunjuk Dumbi dan berkata, lihat, lihat, apakah dia berubah menjadi orang lain. Mata Dumbi membelalak kaget. Astaga, astaga. Setelah Feng Hao dan yang lainnya mendengar kata-kata Dewa Iblis Chiyou, tatapan mereka semua tertuju pada Dumbi. Kepala Dumbi menunduk dan tubuhnya diselimuti aura hitam kematian yang kental. Tubuhnya perlahan melayang ke udara. Kemudian, deat aura yang tak berujung berubah menjadi jubah hitam, langsung membungkus seluruh tubuh Dumbi di dalamnya. Aura kematian yang lebih kental langsung memenuhi dojo. Pada saat itu, para murid dengan budidaya yang lebih lemah di dojo merasa seperti tercekik. 3577 Perubahan pada tubuh Dumbi sangat mendadak, seolah-olah dia tiba-tiba menjadi seperti ini. Murid biasa di dojo, setelah merasakan aura ini, merasa sedikit bingung. Jika bukan karena penguasa langit purba dan kembalinya penguasa sekte Feng Hao, mereka tidak akan bisa berdiam diri sekarang. Bahaya! Penguasa surga purba segera merasakan aura mematikan pada Dumbi. Setidaknya, selain dia, Feng Hao, Raja Iblis Banteng, dan Sun Wukong, mustahil bagi murid lain untuk melawannya. Feng Hao melambaikan tangannya dan menatap Dumbi. Apakah kamu masih ingat siapa dirimu? Dumbi, yang mengenakan jubah hitam, tiba-tiba menggelengkan kepalanya. Aku tidak ingat, tapi aku ingat. Kamu adalah paman Feng Hao. Feng Hao tercengang. Dia tidak menyangka Dumbi hanya akan mengingatnya ketika dia tidak mengingat apapun. Sejujurnya, hati Feng Hao tersentuh. Berapa beban yang ada di hati anak ini? Bodoh menggelengkan kepalanya. Kepalaku sakit. Paman Feng Hao, bisakah kamu membantuku? Bagaimana? Aku tidak tahu. Mata Dumbi di bawah jubah menatap Feng Hao dengan tatapan kosong. Namun ketika penguasa langit purba dan Sun Wukong melihat mata Dumbi, mereka sedikit gemetar. Mata itu berwarna abu-abu menakutkan, tak bernyawa, dan tidak memiliki pupil. Feng Hao berkata dengan lembut, kalau begitu, apakah kamu percaya padaku? Ya. Bodoh mengangguk. Dia bingung, tapi entah kenapa, setelah mendengar suara Feng Hao, dia merasa sangat dekat. Kehangatan ini membuat rasa sakitnya berkurang. Feng Hao melihat bahwa Dumbi tidak dalam bahaya seperti yang dikatakan penguasa surga purba, dan dia sedikit lega. Kekuatan pada Dumbi jelas bukan miliknya. Kekuatannya, pasti setingkat Sun Wukong. Terlebih lagi, bahkan bisa menekan dan melahap vitalitas seni peremajaan. Feng Hao tidak bisa mengabaikannya. Feng Hao berencana membawa Dumbi ke Win Universe untuk melihat apakah dia bisa menggunakan Win Universe untuk menghilangkan kekuatan ini. Tapi saat ini, mata abu-abu Dumbi tiba-tiba bersinar dengan cahaya merah. Ki kematian yang bahkan lebih mengerikan dari sebelumnya tiba-tiba melonjak. Tanpa menunggu Feng Hao bergerak, sosok Dumbi menghilang dari Dojo. Detik berikutnya, dia sudah memegang sabit hitamnya, dan auranya juga telah menghilang. Feng Hao mengerutkan kening, tapi dia tidak mengejar Dumbi. Dengan kekuatan Dumbi dalam kondisi ini, bisa dikatakan jarang bertemu lawan yang layak, jadi tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Menurutmu seperti apa rupa anak ini? Feng Hao memiliki beberapa spekulasi di benaknya, tetapi dia meminta pendapat dari penguasa surgawi awal primordial, Sun Wukong, dan yang lainnya. Menurutku, itu ada hubungannya dengan Chiyou, kata Raja Iblis Banteng dengan nada jahat. Ini ada hubungannya dengan seluruh keluargamu, Chiyou menatap Raja Iblis Banteng dengan dingin. Jika bukan karena Feng Hao berada di ibu kota, hanya berdasarkan apa yang dikatakan Raja Iblis Banteng tadi, dia pasti akan menginjak-injak Raja Iblis Banteng sebelum membiarkan masalahnya berhenti. Mata Raja Iblis Banteng membelalak, dan dia berkata dengan mata merah, Apa katamu? Aku akan memotong-motong lenganmu. Chiyou mencibir dan berkata, Hanya kamu. Huff. Hanya aku. Ada apa? Apa yang salah? Apa yang salah? Lin Yu menyaksikan Chiyou dan Raja Iblis Banteng bertengkar. Itu sangat berisik sehingga dia tidak bisa menjaga kebersihan telinganya, jadi dia melemparkan Chiyou begitu saja ke alam semesta angin. Dia tidak membatasi kebebasannya. Raja Iblis Banteng mendengus dan berkata, Jika bukan karenamu, Kaisar Angin, yang segera mundur, orang ini pasti sudah dipukuli sampai mati olehku. Apa-apaan ini? Ketika penguasa surgawi awal primordial mendengar kata-kata Raja Iblis Banteng yang tidak tahu malu, dahinya dipenuhi garis-garis hitam. Sejujurnya, Chiyou jelas lebih kuat dari Raja Iblis Banteng. Namun, dengan kehadiran Feng Hao, Chiyou tidak akan berani bergerak. Jika tidak, Raja Iblis Banteng mungkin akan terinjak-injak. Mengaum. Tiba-tiba, suara gemuruh terdengar dari tempat yang jauh di luar dojo. Astaga, astaga. Dalam sekejap, Feng Hao, penguasa surgawi dari awal primordial, dan yang lainnya meninggalkan dojo. Mereka melihat ke arah asal auman binatang itu. Itu adalah bagian terdalam dari dunia spiritual. Pada saat ini, suara gemuruh datang dari bagian terdalam dari tanah spiritual, bersamaan dengan gelombang. Ki kematian. Itu adalah ki kematian yang berasal dari sumber yang sama dengan Dumbi. Ayo pergi. Tanpa pikir panjang, sosok Feng Hao melompat dan langsung meninggalkan tempat latihan. Saat berikutnya, dia muncul di tempat asal suara gemuruh. Kemudian, penguasa surgawi dari awal primordial, Sun Wukong, dan yang lainnya segera mengikuti. Bodoh. Semua orang melihat seseorang memegang sabit hitam panjang berdiri di kehampaan tidak jauh dari situ. Itu bodoh. Di tanah, ada beberapa mayat tak bernyawa. Binatang yang baru saja mengaum sebenarnya adalah makhluk purba humanoid. Makhluk humanoid itu setengah berlutut di tanah, dipenuhi memar dan beberapa luka. Matanya tertuju pada Dumbi. Siapa kamu? Makhluk humanoid itu tidak memperhatikan Feng Hao dan yang lainnya yang bergegas mendekat. Sebaliknya, dia memusatkan seluruh perhatiannya pada Dumbi. Jangan tanya siapa aku. Waktumu sudah habis. Jika kamu tidak pergi sekarang, kapan lagi? Suara seram keluar dari mulut Dumbi. Dengan lambayan sabit, ia langsung mengaitkannya ke makhluk purba humanoid itu. Waktunya sudah habis. Aku adalah dewa kematian primordial yang abadi dan tidak bisa dihancurkan. Kamu pikir kamu ini siapa? Makhluk purba itu sangat sombong. Namun, tidak lama setelah dia selesai berbicara, sabit hitam di tangan Dumbi, seperti ular panjang, mengeluarkan beberapa sabit. Itu unik. Namun, sebelum makhluk purba bisa pamer, sabit hitam, yang awalnya sangat lambat, tiba-tiba melaju dengan cepat. Bagian belakang sabit langsung menyentuh punggung makhluk purba itu. Dalam sekejap, wajah makhluk purba itu penuh dengan keterkejutan. Lalu seolah mabuk, langsung jatuh ke tanah. Saat semua orang mengagumi budidaya Dumbi, sosok transparan tiba-tiba muncul di depan mereka. Sosok transparan itu terlihat sangat mirip dengan makhluk purba itu, tetapi saat ini, lehernya tersangkut sabit hitam Dumbi. Aku, aku. Jiwa makhluk purba itu gemetar ketakutan, menyebabkan kekuatan jiwanya sedikit melemah. Di balik jubah, mulut Dumbi membentuk senyuman. Kemudian, sabit hitam itu sepertinya menghasilkan semacam gaya hisap. Dalam sekejap, jiwa makhluk purba itu langsung dihisap oleh Dumbi. Ketika Feng Hao dan yang lainnya melihat pemandangan ini, hati mereka sangat tersentuh. Jika aku tidak salah, bodoh, mungkin dia adalah malaikat maut. Feng Hao berkata dengan suara rendah. Setelah Dumbi menghubungkan jiwa makhluk kuno, jiwa itu menghilang lagi. Dewa perang tir tercengang. Malaikat maut, apakah dia seorang dewa? Tir, dewa perang, tidak senang. Dia merasa Dumbi mencuri posisinya sebagai dewa. Bagaimana menurutmu? Feng Hao bertanya dengan bingung. 3.578 Jika kamu ingin bertarung, pergilah ke Yunani. Ada 11 overgod menunggumu di sana. Feng Hao berkata dengan ekspresi gelap. Dumbi mungkin seorang overgod, tapi dia masih anak-anak. Namun Tir ingin menantangnya. Tingkat kesadarannya terlalu rendah. Tir seperti balon kempes, tidak mampu mengucapkan sepatah katapun. Dia mengikuti Feng Hao dan menyaksikan kekuatan Poseidon di Laut Timur. Satu hal yang dia yakini adalah bahwa dia bukan tandingan para overgod Gunung Olympus. Feng Hao tiba-tiba merasa lega saat melihat Tir terdiam. Orang ini telah menanyakan begitu banyak pertanyaan hingga kepalanya hampir meledak. Sekarang setelah Tir terdiam, dia merasakan emosi yang tak terlukiskan. Namun, pada saat ini, tangisan menyedihkan lainnya terdengar dari arah lain di dunia spiritual. Feng Hao dan yang lainnya terkejut. Astaga! Tanpa ragu-ragu, Feng Hao berlari menuju sumber suara. Tubuh Tir bergetar, secepat itu. Apakah dia akan membunuh makhluk purba itu lagi? Seperti yang diharapkan, ketika Feng Hao bergegas ke sumber suara, dia menemukan mayat layu tergeletak di tanah. Dumbi tidak terlihat. Feng Hao dengan hati-hati memeriksa makhluk purba yang mati itu dan menemukan bahwa makhluk itu mati dengan cara yang sama seperti yang sebelumnya. Jiwanya telah diambil. Apa lagi yang bisa dilakukan selain Grim Rapper? Feng Hao tidak tahu apa tujuan Dumbi, tetapi makhluk purba ini jelas telah menemui bencana yang tidak terduga. Mereka telah bertemu dengan orang yang tidak masuk akal seperti Dumbi, yang membawa mereka pergi sesuka hatinya. Astaga! Saat Feng Hao selesai memeriksa kematian makhluk purba itu, dia merasakan aura Dumbi mendekat. Saat dia mendongak, dia melihat Dumbi, yang mengenakan jubah hitam, menatapnya dengan mata abu-abu. Bodoh! Kata Feng Hao. Paman, kepalaku tidak sakit lagi. Setelah mengatakan ini, jubah di tubuh Dumbi berubah lagi. Itu berubah menjadi aura hitam kematian dan menyusut kembali ke dalam tubuhnya. Dan penampilan Dumbi sekali lagi berubah menjadi seperti anak kecil. Namun perubahan pada Dumbi sebelum dan sesudahnya masih sangat besar. Jelas sekali, ada sedikit perubahan dalam pola pikirnya. Namun secara keseluruhan, Dumbi tidak menempuh jalan kematian. Karena jika Dumbi menumpangkan tangan pada orang biasa, maka, dia akan melakukan apapun untuk menekan Dumbi selamanya. Memanggilnya Paman tidak ada gunanya. Bodoh berjalan menuju Feng Hao. Penguasa surga purba, Tyr, Goku, dan yang lainnya langsung tegang. Dia memandang Dumbi dengan ketakutan. Baru saja, mereka secara pribadi menyaksikan kemampuan Dumbi untuk menangkap jiwa orang. Bahkan Divine Master dari era primordial tidak memiliki kemampuan sedikitpun untuk melawan. Jika itu mereka, mereka tidak akan bisa menjamin bahwa mereka akan mampu menghadapi Dumbi. Harus dikatakan bahwa Dumbi seperti malaikat maut. Tuan. Dumbi menatap Dewa Surgawi Yuan Shi dengan tatapan kosong. Paman bela diri tertua. Paman bela diri kedua. Dumbi lalu melihat ke arah Goku dan Raja Iblis Banteng. Wajah kecilnya dipenuhi kepolosan. Bodoh. Apa yang baru saja terjadi? Tanya penguasa surga purba. Dumbi berpikir sejenak, dan alisnya langsung berkerut. Dia jelas tidak tahu apa-apa tentang apa yang baru saja terjadi. Feng Hao sedikit bingung. Dia tidak tahu kapan Dumbi akan menjadi malaikat maut lagi. Jika Dumbi mengincar murid-murid di dojo, itu akan sangat buruk. Dumbi menggelengkan kepalanya mendengar pertanyaan Feng Hao. Dia tidak ingat sama sekali. Melihat Dumbi kesakitan, Feng Hao memberi isyarat kepada penguasa surga purba untuk berhenti menanyakan pertanyaan ini. Penguasa surga purba mengangguk. Sejak Dumbi memanggil paman Feng Hao, penguasa surga purba mengetahui bahwa simpati Feng Hao meluap lagi. Namun, pada saat ini, Yan Qi, yang berada di dojo, terbang dengan cemas. Dia langsung berlutut di depan Lin Yu dan berkata dengan serius, Sekte Guru, laporan penting. Astaga! Penguasa langit purba, Goku, dan Raja Iblis Banteng langsung mengepung Yan Qi. Jejak kegugupan muncul di wajah mereka. Bahkan ahli ras api ilahi seperti Yan Qi pun panik. Jelas sekali bahwa dojo bukanlah masalah kecil. Feng Hao mengerutkan kening dan berkata, Bicaralah. Yan Qi sedikit tersipu dan berkata dengan malu-malu, seseorang datang untuk menantang dojo. Petik 2. Petik 2. Petik 2. Petik 2. Feng Hao tercengang. Penguasa surga purba dan yang lainnya juga tercengang. Sekarang, ada seseorang di bumi yang berani menghancurkan dojo Feng Hao. Apakah mereka ingin mati, atau ada yang salah dengan kepala mereka? Namun, ekspresi Yan Qi sangat jelek. Jelas sekali bahwa orang yang datang untuk menantang dojo cukup mampu. Kembali ke dojo. Feng Hao mengabaikan dua makhluk purba yang dibunuh Dumbi. Dia memegang tangan kecil Dumbi dan menghilang dari tempat ini. Penguasa langit purba, Goku, Dewa Perang Tir, dan yang lainnya juga bergegas menuju dojo. Mereka tidak seperti Feng Hao yang telah memahami kekuatan dunia dan memiliki kemampuan untuk berteleportasi. Ketika Feng Hao muncul di dojo, dia melihat seorang pemuda asing duduk bersila di pintu masuk dojo. Tubuhnya dikelilingi aura abu-abu. Feng Hao tiba-tiba merasa aura ini agak familiar. Itu agak mirip dengan aura kematian di tubuh Dumbi. Ketika pemuda yang duduk bersila di tanah menoleh, Feng Hao segera tersenyum. Dia bertanya-tanya siapa orang itu. Ternyata itu adalah seseorang yang familiar. Pemuda ini tidak lain adalah salah satu dari 12 dewa olimpian yang datang dari dunia lain bersama Poseidon. Feng Hao tidak mengenali 12 dewa Yunani, tetapi dari aura kematian yang merembes keluar dari tubuh pemuda. Ini adalah Hades, Raja Neter dari 12 dewa Yunani. Neraka. Feng Hao melirik pemuda yang duduk bersila di tanah. Sebuah cahaya tajam melintas di mata pemuda itu. Pada saat yang sama, dia sedikit bingung. Bagaimana Feng Hao mengenalinya pada pandangan pertama. Mungkinkah nama Hades, Sang Raja Neter, telah menyebar ke seluruh negeri Tiongkok? Bagaimanapun juga, dia adalah Raja Dunia Bawah, salah satu dewa terkuat. Kamu memiliki mata yang bagus. Benar, Raja ini adalah Hades, Raja Neter. Raja neraka Hades memandang Feng Hao dan berkata, kali ini, Raja ini datang ke sini untukmu. Feng Hao berkata, oh, apakah begitu? Tentu saja. Hades tersenyum. Saat dia membuka mulut untuk berbicara, dia tiba-tiba melihat ada benda tambahan di tangan penguasa langit purba. Ketika Neter King Hades melihat benda itu, tubuhnya sedikit gemetar. Sebuah Trisula. Trisula Poseidon. Mengapa ada di dojo Feng Hao? Apa yang sedang terjadi? Feng Hao melihat mata Hades tertuju pada penguasa surga purba, dan sudut mulutnya melengkung. Tentu saja apa? Apakah tidak nyaman bagi Anda untuk mengatakannya? Feng Hao berkata sambil tersenyum. Pikiran Hades penuh dengan pikiran. Untuk sesaat, dia merasa seperti sedang menunggangi seekor harimau dan tidak bisa mundur. 3579 Neter King Hades merasa seolah 10 ribu alpaka berlari melintasi hatinya. Trisula. Trisula Poseidon adalah sesuatu yang bahkan dia, Sang Raja Neter, inginkan, tapi sekarang Trisula itu telah jatuh ke tangan seorang lelaki tua. Secara kebetulan, kesempatan untuk merebutnya telah hilang. Tentu saja, aku di sini untukmu. Tapi ini sudah larut, dan hari mulai gelap. Aku pamit dulu. Neter King Hades tertawa, lalu berbalik dan pergi. Namun, sebelum Raja Neraka Hades bisa mengambil lebih dari beberapa langkah, Feng Hao berjalan keluar dari kehampaan dan menghalangi jalannya. Hades berkata dengan tegas, Apa maksudmu? Bukankah aku sudah memberitahumu? Hari mulai gelap, saya akan kembali besok. Feng Hao tersenyum dan berkata, Kamu datang pada waktu yang tepat. Karena Raja Neterward ada di sini, mari kita duduk dan ngobrol. Neter King Hades terlihat sangat tenang di permukaan, tapi sebenarnya dia panik. Itu karena Feng Hao melihat betis Hades gemetar gembira. Obrolan, tentu saja. Hades tidak ingin duduk dan mengobrol, tetapi ketika dia melihat penguasa surga purba datang dengan Trisula, dia berkata dengan suara rendah, Bagaimana aku harus memanggilmu? Dari mana kamu mendapatkan Trisula ini? Sebelum penguasa langit purba dapat berbicara, Feng Hao memperkenalkan, ini adalah klan surgawi purba, patriark dewa abadi dari alam surgawi. Adapun asal muasal Trisula ini, seorang pria yang menyebut dirinya Poseidon memberikannya kepada kami untuk diamankan. Telah memberi. Mata Neter King Hades hampir keluar dari rongganya, tapi dia segera pulih. Di saat yang sama, jantungnya berdebar kencang. Poseidon adalah dewa utama yang berkuasa yang mengendalikan lautan. Dia tidak menyangka akan berakhir seperti ini. Bahkan Trisulanya direnggut oleh Feng Hao. Hari mulai gelap. Hades hanya ingin pergi sekarang. Dia menyadari masalah yang sangat serius. Itu adalah kekuatan Feng Hao melampaui harapannya. Pantas saja tidak banyak penjajah sejak kebangkitan energi roh di bumi. Orang paling berkuasa di dunia telah melawan mereka semua. Tidak apa-apa, kaisar ini tahu cara menyalakan lampu, Feng Hao terkekeh. Dia awalnya mengira Hades adalah orang dengan IQ rendah, tapi siapa sangka. Kesadarannya begitu tinggi hingga sebanding dengan Raja Iblis Banteng. Neter King Hades tanpa sadar menyeka keringat dingin di dahinya dan tertawa datar. Kamu tidak perlu khawatir tentang itu. Berbunyi, berbunyi. Tiba-tiba, telepon seseorang berdering. Neter King Hades sangat gembira saat dia mengeluarkan ponselnya dan berkata, Milikku. Ini milikku. Setelah Neter King Hades menjawab telepon, ekspresinya sangat serius, seolah dia sedang sembelit. Setelah menutup telepon, Raja Neraka Hades menarik nafas dalam-dalam, menatap Feng Hao, dan berkata, Ada yang harus kuurus, jadi aku pamit dulu. Neter King Hades menangkupkan tinjunya, berbalik, dan pergi. Namun, Feng Hao menekan bahunya dan berkata, Aku baru saja mendengar semuanya. Itu Apollo, bukan. Apollo adalah dewa ramalan, cahaya, musik, dan pengobatan dalam mitologi Yunani. Feng Hao secara tidak sengaja mendengar percakapan antara Hades dan Apollo, dan intinya adalah berlari sejauh yang Anda bisa. Karena dia sudah meramalkan adegan Hades dilempar ke api penyucian. Itu sebabnya dia menelpon, berharap menghentikan Raja Neraka Hades bertindak gegabuh. Hati Raja Neraka Hades hancur. Dia sangat ingin bertarung, jadi dia datang dengan sangat cepat. Dia ingin menekan orang terkuat di dunia dalam waktu sesingkat mungkin, dan kemudian menyatukan dunia. Siapa sangka dia akan melihat Trisula Poseidon, dan itu membuatnya tersentak dari lamunannya. Apollo terkutuk ini, aku tahu dia sedang merencanakan sesuatu yang tidak baik. Tidak bisakah dia bernubuat lebih awal, setiap waktu. Neter King Hades mengutuk dalam hati, panik sampai mati. Dia berbalik untuk melihat Feng Hao, yang memiliki seringai di wajahnya, dan berkata dengan nada serius, itu Apollo. Dia mengatakan sesuatu terjadi pada Gunung Dewata, jadi aku akan kembali untuk menghadapinya. Aku, aku akan kembali lagi nanti. Feng Hao tersenyum. Dia bilang aku akan melemparkanmu ke api penyucian, jadi dia berharap kamu akan kembali ke Gunung Dewata sesegera mungkin. Raja Neraka Hades terdiam. Jangan menatapku seperti itu. Duduklah. Mari kita ngobrol baik-baik tentang duniamu itu, dan juga bagaimana kamu menembus penghalang ruang waktu. Ketika Feng Hao berada dalam kabut di kota Loyang, dia jelas telah menekan mereka agar tidak menembus penghalang. Namun, mereka muncul di Gunung Olimpes di Yunani. Ini sungguh tidak terbayangkan. Wajah Neter King Hades sangat jelek, seolah-olah dia telah menelan ribuan tumpukan kotoran lalat. Bolehkah aku tidak mengatakannya? Raja Neraka Hades bertanya. Feng Hao berkata dengan suara rendah, kamu harus meneguk. Neter King Hades menelan ludah, melihat sekeliling dengan hati-hati. Dia berkata dengan nada serius, seorang ahli yang bahkan tidak dapat kamu bayangkan mengirim kami ke sini. Dia adalah pemimpin para dewa. Kaisar dewa yang dihormati di seluruh dunia. Engah. Neter King Hades baru saja selesai berbicara ketika dia tiba-tiba membuka mulutnya dan mengeluarkan setegup darah emas. Feng Hao mengangkat alisnya. Apa yang sedang terjadi? Sebaliknya, Neter King Hades gemetar hebat. Wajahnya dipenuhi ketakutan. Bahkan ketika dia menghadapi Feng Hao, dia tidak memiliki perasaan seperti ini. Apa yang sedang terjadi? Feng Hao mengerutkan kening. Itu adalah kaisar dewa. Dia menghukumku. Seharusnya aku tidak memberitahumu hal ini. Kamu, kamu telah menyebabkan kematianku. Tubuh Neter King Hades bergetar tak terkendali. Wajahnya dipenuhi ketakutan. Pada akhirnya, mereka, para dewa utama, telah kehilangan kekuatan yang mereka banggakan. Nyatanya, mereka tidak jauh berbeda dengan orang biasa. Mereka memiliki tujuh emosi dan enam keinginan, ketakutan, dan kebingungan. Sama seperti sekarang, Neter King Hades hanya punya rasa takut. Setelah mendengar kata-kata Neter King Hades, kerutan Feng Hao semakin dalam. Kaisar dewa sedang menghukum Hades. Dengan kata lain, yang disebut kaisar dewa dari segala alam ini sedang memantau bumi. Lalu, bukankah setiap gerakannya akan diketahui oleh kaisar ilahi? Siapakah kaisar dewa dari segala alam ini, dan apa hubungannya dengan kaisar monster? Feng Hao sangat jelas tentang kemampuan seperti apa yang bisa mengendalikan hidup dan mati para ahli di alam lain. Tidak diragukan lagi, itu adalah dewa kuno. Basis budidaya macam apa yang dimiliki monster emperor? Feng Hao punya gambaran kasar. Bahkan jika monster emperor lebih kuat darinya, paling tidak ada celah kecil. Itu tidak seperti kaisar dewa yang disebutkan oleh Raja Neraka Hades. Kamu tidak bisa mati. Ekspresi Feng Hao serius. Dia ingin tahu orang seperti apa kaisar dewa ini. Jadi, premisnya adalah Neter King Hades tidak bisa mati. Musuh yang tidak dikenal adalah yang paling menakutkan. Bagi Feng Hao, yang terbiasa mengendalikan segalanya, itu adalah hal yang paling menakutkan. Kemunculan tiba-tiba seorang ahli tak dikenal sebenarnya sedang memantau segala sesuatu di bumi. Itu benar-benar di luar dugaannya. Segera, Feng Hao menamparkan perut Neter King Hades dan menggunakan seni peremajaan. Dia berjuang untuk hidupnya dengan kaisar dewa dari seluruh alam yang disebutkan Hades. Bang! Saat kehendak ilahi dan seni peremajaan Feng Hao memasuki tubuh Neter King Hades, Feng Hao menemukan garis abu-abu tipis di tubuh Hades. 3.580 Neter King Hades sangat ketakutan, dan hatinya berada di ambang keputusasaan. Namun, intervensi Feng Hao yang tiba-tiba menyebabkan Neter King Hades yang semakin lemah tiba-tiba mendapatkan kembali kekuatannya. Kekuatan hidupnya sepertinya telah pulih. Mengapa? Raja Neraka Hades tersentuh. Mengapa Feng Hao menginginkannya? Dia ada di sini untuk menimbulkan masalah, tetapi Feng Hao tidak hanya tidak membunuhnya, dia bahkan menyelamatkan hidupnya. Tiba-tiba, Hades sepertinya memikirkan sesuatu. Dia menggelengkan kepalanya dan berkata, berhenti, Kaisar Dewa Dunia Segudang akan mengambil nyawamu. Hades yang nakal sepertinya telah berubah menjadi orang yang berbeda. Feng Hao sebenarnya tidak memiliki kebencian yang mendalam terhadap Hades, dan kesadaran pihak lain sangat tinggi. Begitu tinggi sehingga Feng Hao terlalu malu untuk menekannya. Secara kebetulan, Raja Neraka Hades telah memberitahunya tentang Kaisar Dewa Dunia Segudang. Feng Hao tidak bisa membiarkan pihak lain mati. Feng Hao menggunakan kekuatan dunia dan secara paksa melepaskan benang abu-abu tipis dari tubuh Hades. Setelah beberapa saat, ada bola benang abu-abu bergerak di telapak tangan Feng Hao. Bola benang ini memiliki aura kematian yang membuat jantung berdebar-debar. Tunggu. Aura kematian. Feng Hao tiba-tiba membeku sesaat. Mengapa terasa seperti aura kematian dumi saat garis tipis abu-abu terkelupas? Kaisar Angin. Penguasa surga purba mengerutkan kening. Dia jelas merasakannya juga. Rana Sun Wukong dan Raja Iblis Banteng tidak cukup tinggi. Mereka hanya merasa bahwa benang abu-abu ini mengandung energi yang sangat besar. Dumbi, di sisi lain, menatap benang abu-abu di telapak tangan Feng Hao dengan tatapan kosong. Dia berjalan ke sisi Feng Hao dan mengulurkan tangan kecilnya, mencoba menyentuhnya. Feng Hao ingin menghentikannya, tetapi ketika dia melihat kejernihan di mata Dumbi, dia samar-samar merasa bahwa benda ini seharusnya tidak dapat menyakiti Dumbi. Dan aura yang dia rasakan barusan memang aura kematian di tubuh Dumbi. Selain itu, meskipun Dumbi benar-benar terluka oleh benang itu, Feng Hao yakin dia bisa melepaskannya. Bodoh. Nak, apa yang kamu lakukan? Goku dan Raja Iblis Banteng panik. Saat mereka hendak menghentikan mereka, Dewa Perangtir yang pendiam mengulurkan tangannya dan menghentikan mereka. Jangan khawatir, aku di sini untuk menyaksikan kontrak hebat berikutnya, kata Tir. Kontrak. Apa-apaan? Goku dan Raja Iblis Banteng tercengang. Feng Hao dan penguasa surga purba juga memandang Tir. Feng Hao tahu tentang Tir. Dalam mitologi Nordik, dia juga merupakan Dewa Kontrak. Mungkin, dia telah melihat sesuatu. Kontrak apa? Feng Hao bingung. Kontrak kematian. Begitu Tir selesai berbicara, telapak tangan Dumbi menyentuh bola benang abu-abu di telapak tangan Feng Hao. Siu. Dalam sekejap, bola benang itu berputar dan berubah menjadi aliran cahaya, memasuki tubuh Dumbi melalui lengannya. Ah. Dumbi berteriak kesakitan, dan tubuhnya tiba-tiba terangkat ke udara. Saat Feng Hao hendak bergerak, Dewa Perangtir menghentikannya dan memberi isyarat agar Feng Hao melihatnya. Feng Hao menoleh untuk melihat Dumbi, yang melayang di udara, dan tertegun. Di atas kepala Dumbi, dua bayangan memegang sabit muncul. Di tengah bayang-bayang ada sebuah buku bersampul kulit hitam yang diliputi aura kematian. Buku itu sangat tebal, dan halaman-halamannya terus dibalik, dibalik dengan cepat dari awal hingga akhir. Saat buku ditutup kembali, kedua bayangan itu tiba-tiba bertabrakan dan langsung menyatu menjadi satu. Kemudian, itu berubah menjadi bola cahaya hitam kecil dan bersembunyi di tubuh Dumbi. Hah. Setelah bola cahaya kecil itu menghilang, Raja Neraka Hades terengah-engah. Pakaiannya basah oleh keringat. Hades memandang Dumbi dalam-dalam dan berkata, Kaisar Dewa memilihnya. Rintik. Tidak lama setelah bola cahaya memasuki tubuhnya, mata Dumbi berputar ke belakang dan dia pingsan. Bodoh. Penguasa surga purba menggendong Dumbi dan berkata kepada Feng Hao, aku akan mengirimnya untuk beristirahat. Oke, Feng Hao mengangguk. Hades menyaksikan Dumbi pergi. Ketika permaisuri Sui memandang Feng Hao, ekspresinya agak rumit. Ada yang bersyukur, itu sudah pasti, tapi kebanyakan dari mereka bingung. Melihat ekspresi kosong Hades, Feng Hao bertanya, kamu baru saja mengatakan. Kaisar Ilahi memilih Dumbi. Apa yang terjadi? Kami, Dewa Utama Yunani, telah menandatangani kontrak dengan Kaisar Dewa. Dia bisa memberi kita kekuatan suci tertinggi, tapi kita harus dimanfaatkan olehnya, dan kita harus benar-benar setia, kata Hades. Baru saja, aku mengungkapkan sedikit rahasia, dan hatiku bimbang. Itu sebabnya Kaisar Dewa ingin mengambil nyawaku. Terima kasih. Dia menangkupkan tinjunya, dan ekspresinya sedikit kaku. Namun, Feng Hao tidak datang untuk meminta maaf kepada Hades. Dia sangat tertarik pada Kaisar Dewa dunia segudang. Kontrak apa yang ditandatangani Kaisar Dewa dengan Dumbi? Apa akibat buruk yang akan terjadi? Feng Hao bertanya. Hades ingin mengatakan sesuatu, tapi kemudian dia tersenyum pahit dan berkata, dia menandatangani kontrak layan dengan kita, tapi pemuda ini menandatangani kontrak yang setara. Dengan kata lain, mereka adalah orang-orang dengan level yang sama. Apa? Setelah mendengar kata-kata nether King Hades, Feng Hao tercengang. Dumbi berada di level yang sama dengan Kaisar Dewa dunia segudang. Kuncinya adalah. Menurut deskripsi Hades, budidaya Kaisar Dewa mampu mengendalikan kehidupan orang-orang dari dunia yang tak terhitung jumlahnya. Kultivasi ini jelas melampaui kemampuannya. Jadi, anak ini, Dumbi, lebih kuat dari dia. Feng Hao tidak mempercayainya. Pada saat ini, God of War Tir juga berdiri dan berkata, kontrak itu memang kontrak yang setara. Feng Hao terdiam. Tiba-tiba, dia merasa seolah 10 ribu kuda lumpur terbang di atas kepalanya. Sebagai penguasa dunia, dia tidak bisa dibandingkan dengan potensi seorang anak kecil. Namun, Dewa Perang Tir berbicara lagi, Kaisar Dewa dari segudang dunia ini. Menurutku, dia hanyalah penguasa dunia kematian, dan anak ini, Dumbi, mungkin adalah pewarisnya. Dengan kata lain, penguasa dunia-dunia kematian telah runtuh. Jatuh. Feng Hao sangat terkejut hingga dia hampir melompat. Karena pihak lain telah jatuh, bagaimana dia masih bisa mengendalikan hidup dan mati Hades? Pa. Setelah beberapa saat, Feng Hao tiba-tiba memukul kepalanya sendiri. Dia akhirnya mengerti. Apa yang disebut pemantauan hanyalah kekuatan yang terkandung dalam benang abu-abu. Mungkin selama hati Hades bergetar, hal itu akan langsung menjadi bumerang. Sisa waktunya, diberikan kepada kekuatan Hades. Dan Dumbi, yang penuh dengan energi kematian, mungkin bisa menandatangani semacam kontrak karena asal-usulnya sama dengan benang abu-abu. Feng Hao memikirkan dua sosok yang muncul di atas kepala Dumbi. Tampaknya mereka terlihat persis sama. Dengan kata lain, Kaisar Dewa dari Segudang Dunia sebenarnya adalah Dewa Kematian dari Dunia Kematian. Dewa Kematian yang mengendalikan dunia bawah. Sebelumnya adalah Hades, sekarang, kemungkinan besar itu adalah anak ini, Dumbi. Terima kasih telah menonton!